Intro What is up everybody, it is a beautiful day guys Kalian udah liat kan perkembangan Paltakong seperti apa Udah kita latih, udah sering kita ajak main juga Nah, hari ini gue mau update pelatihannya dia Dia makin nurut, makin baik, makin pinter Dan sebenernya tuh, gue harus ini sekarang udah mulai ngelatih dia lebih ke agility sih Tahap dasar untuk pelatihan udah mulai paham banget, udah mulai bagus Tinggal gue melatih agility Dimana gue harus mancing dia untuk ngelewatin beberapa atau berbagai obstacle dengan dipancing makanan Nanti gue akan lakukan itu Tapi sekarang gue mau recap dulu apa aja sih yang selama 7 kali sesi latihan dia sudah lakukan Berarti setiap sesi itu 5 menit maksimal, 7 kali 7 udah 35 menit Kita akan liat apa aja sih yang udah dia pelajari selama 35 menit Dengan catatan perhari 5 menit ya guys, dan itu gak selalu dilakukan tiap hari Ada bolong-bolong diantara waktu-waktu pelatihan tersebut Kita panggil dia dulu anaknya Ini yang pertama, kita udah bisa recall dia Recall itu di saat kita panggil, anjing akan dateng Ini penting banget, nomor 1 Kongi 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 boy Kongi 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 boy Hiya Hiya Namun Triana Kongi Kongi Kau 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 Itu yang kedua ya guys Jadi udah bisa sit ya Lalu kita masuk ke Down Down dia juga udah bagus banget Posisi kakinya Tangan depannya Semua bagus karena kita biasain latih di Tempat yang kasar Di atas karpet atau mungkin di luar Jangan biasain di keramik Ini cuma hari ini gue lagi nyontohin di posisi ini ya guys Oke sit Good Stand Stand Here Kongi Nah Yang ketiga Posisi berdiri Jadi dia udah bisa sit Down Sit Stand Nah Ingat guys pada saat mereka tidak melakukan Yang kita suruh Jangan sampai kita keterusan ngasih makan ya guys ya Sit Down Sit Stand Stand Nah Alright Isat dia naik Baru kita kasih makan Spin Spin Good Udah gak pake makanan spinnya Bagus banget Spin Good Bagus banget One more time spinnya One more time spinnya Spin Bagus banget Oke Very good Waalaikumsalam Jadi udah bisa recall Sit Down Stand Spin Udah bisa lima ya guys ya Bagus banget Sekarang kita masuk ke posisi Here 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 say Nyeri apa kamu Here 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 Sit Sit Kita masuk ke posisi monkey Nah Ini bisa dilihat nih Tangannya udah hampir gak kena Yang berarti Dia udah mau menguasai Monkey Monkey Tuh Lihat Lihat Balance kakinya guys Udah bener-bener Bagus Banget Nah mudah-mudahan Ini gak sulit ya Buat dia lakukan ya Karena dia harus belajar Yang namanya Two legs Kongi Kongi Here Here Come on Two legs Two legs Come on Up Kongi Here Kongi Two legs Wow Dia mencium sesuatu Two legs Come on Kongi Two legs Come on Oke Mungkin dia lagi gak mau ngelakuin itu Jangan kita paksain Malah bikin dia stres Mungkin dia lagi males Baru bangun Dia bener-bener baru bangun banget Kongi Jump Jump Here Kongi Here Kongi Here Here Kongi Here Here Jump Jump Kongi Jump Come on Jump Kongi Jump 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 Kongi Jump 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 Good 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 Kongi Jump Jump Good 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 Jump 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 Come on Jump Jump Nah biasanya gue kasih di saat dua kaki belakangnya gak nempel sama lantai Jadi dia bener-bener masuk ke posisi jump Kalau masih dia cuma naik gitu doang, gak gue kasih Kongi Lagi ada yang buat makanan ya guys Jadi dia agak sedikit salvok Dia pikir udah jam makan Kongi here Oke Good Ingat guys, dia dateng, kita kasih Kongi Jump 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 Nah Nah Good boy Good boy Jadi bisa recall Bisa sit Down Stand Bisa Mikirahkan monkey Bisa spin Kuda gigitu Bisa jump Tujuh Sama Proses two legs Delapan Cuman tadi gue gak mau paksain Karena apa namanya Takutnya Dia nanti Males karena baru bangun Oke Jadi udah delapan ya Sekarang kita masuk ke Eye contact Perhatikan matanya guys Makanan disini Look at me Look at me Kongi Look at me Kong Kongi 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 Belum guys Kongi Hey Nah Ini waktu itu baru sekali Kalau gak selajilatih Jadi ini dia masih baru banget Hey Oke Good Kongi Kong Kongi Kita sedikit pancing Panggil nama dia Gak apa-apa Kong Oke Good Kong Good Jadi dia bisa Look at me Juga ya Oke Sekarang Sekarang kita masuk ke Stay Sit Apa-apa It's okay Snowy Sana Snowy Sit Sit down Kong Kongi Here Kongi Kong Kane Kong Here Kong Sit Sih Sit elephant Say Ei Kong Ei Oh no Sit Kongi 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 Sih Stay Stay Sih Alright disini Kong good boy good boy good boy Kongi good boy nah guys dia bisa untuk stay Snowy sit down Kong here Kong here sit stay disini Kong dengan gelakan stay kita harus bener-bener sabar guys karena kalau kita mau udah keburu jauh atau kita mau dia lebih lama yang ada akan gagal dan akan merusak pelatihan staynya dia jadi dia bisa sit down stand sit recall monkey jump two legs look at me sama stay udah bisa 10 dalam waktu 35 menit kita akan coba leave it ini agak sulit sama dia gak tau kenapa karena setiap kita selalu leave it dia malah mau kabur leave it hey hey oke oke good good guys bagus banget Kong sit stay oke kita coba lagi ya guys ya oke livet oke oke yang biasanya dia mau kabur dia udah tenang disini jangan kita terlalu keras livetnya kongi 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 kong oke wow guys guys intinya adalah itu kesabaran waktu itu gue udah mulai agak berpikir kayak gini aduh kok dia livet udah susah ya tapi kalo kita sendiri gak yakin gimana mereka bisa yakin gue tetep tenang sabar berpikir gue inget sama pengalaman gue dulu sama sparta sama snowy ada kali kita nyampe ke satu titik dimana kok kayaknya agak sulit nih untuk trik ini tapi tetep remain calm yakin aja yakin sama proses gak akan bohong dan akhirnya bisa diliatkan hasilnya makin baik stay livet kong stay kong kongi kong 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 kongi eh st oke wow guys itu tadi update seputar kong dari 11 hal yang sudah dia pelajari selain itu juga pasti mannersnya udah lumayan makin bagus terus kita pegang makanan kayak gini ya ibaratnya pegang begini ya gak akan nyerobot-nyerobot buat ngambil dari kita gitu ini penting banget juga ini salah satu hal yang mungkin bukan sebuah trik tapi merupakan manners atau tetakrama yang harus dimiliki sekor anjing papawai papawai nah jadi buat temen-temen di rumah gampang banget caranya simpel seperti yang gue udah contohin sebelum-sebelumnya mulai dari yang mudah dulu nanti bertahap mulai meningkat yang penting yang kita lagi bikin adalah karena suatu hal yang fun buat anjingnya suatu hal yang positif buat anjingnya dan buat kita juga menjadi suatu hal yang menyenangkan dan di saat kita melakukan dengan baik dan benar anjing pun akan sangat cepat untuk belajar bayangin aja 7 sesi tiap sesi gak nyampe 5 menit berarti udah 35 menit dia udah bisa menguasai 11 trik dan mungkin buat temen-temen yang bertanya tapi gimana ya anjing saya itu udah dewasa udah besar tetep prosesnya sama seperti yang udah gue kasih lihat dan di saat seperti ini akan membangun respect untuk apa makanan yang kita punya adalah milik kita dia akan respect untuk tidak mengambil itu dan pada saat kita memastikan sama dia bahwa ini milik gue nih lo gak boleh sembarang datang dan ambil ini dia tau bahwa kita adalah pemimpinnya kita adalah leadernya kita adalah alfanya dan secara otomatis dia akan respect sama kita leave it calm ok good boy good boy good boy good boy ok guys thanks for watching buat temen-temen yang punya pertanyaan langsung aja komen di bawah semoga kalian juga punya semangat untuk melatih anjing kalian di rumah entah itu papi atau mungkin udah dewasa berbagai ras apapun bahkan anjing bukan ras anjing lokal anjing campuran apapun selama kita semangat kita niat gue yakin pasti bisa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih